Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan belajar tentang algoritma penjadualan proses yang dalam hal ini yaitu tentang SGA preemptive tentunya kita harus mengetahui tentang skema tentang penjadualan algoritma yaitu skemanya pertama preemptive dan yang kedua preemptive. Apa yang maksud dengan preemptive? Yang maksud dengan preemptive jika ada proses lain yang datang jika satu proses sedang dikerjakan kemudian ada proses lain yang datang maka proses yang lain yang datangnya akan didahulukan apabila memiliki burst time terpendek berikut adalah contohnya misalkan dibuat sebuah trouble process yang memiliki arrival time atau waktu kedatangan dan burst time atau waktu yang dialokasikan oleh CPU kepada masing-masing proses alokasi waktu CPU berbeda memiliki arrival dan burst time yang berbeda proses satu proses dua proses tiga proses empat dan proses lima misalkan untuk proses satu memiliki arrival time nol proses dua memiliki arrival time nya yaitu dua proses tiga tiga proses empat lima sedangkan proses lima misalkan sembilan sedangkan burst time untuk proses satu adalah dua belas yang kedua delapan kemudian lima tiga dan dua ini merupakan tabel proses yang akan kita hitung masing-masing waktu tunggu untuk proses itu dieksekusi algoritma ini menggunakan SGF preemptive SGF yaitu mengambil jalur terpendek jalur terpendek sedangkan preemptive adanya kemudahan adanya peluang bagi proses lain untuk masuk tetapi ketika dia akan masuk proses lainnya akan masuk dilihat burst timenya apakah burst timenya lebih pendek dari sisa proses yang sedang berjalan atau juga bisa dikatakan melakukan interrupt bisa melakukan interrupt bisa interrupt yang akan kita hitung adalah rata-rata masing-masing proses berapa mili detik harus menunggu untuk dieksekusi terlebih dahulu kita gambarkan sebuah gancat ini cpu dan ini adalah redecue atau siap antri nah untuk proses yang pertama itu adalah 0 dengan waktu kedatangan 0 mili detik untuk proses P1 membawa 12 tetapi pada mili detik kedua disini mili detik kedua ada proses lain yang masuk proses lain yang masuk itu adalah P2 ini P1 berjalan tetapi 2 mili detik ada proses lain yang masuk yaitu P2 maka P1 ini dilihat melakukan perbandingan algoritmanya melakukan perbandingan terlebih dahulu apakah proses yang masuk itu first time nya lebih kecil dari proses yang sedang berjalan ternyata benar P2 lebih kecil dari P1 waktu yang dibawa P2 lebih kecil dari waktu P1 yang sedang berjalan maka P2 dieksekusi P2 dieksekusi tetapi P1 belum selesai masih ada sisa waktunya 10 karena sudah berjalan 2 kali karena sudah berjalan 2 mili detik nah pada saat berjalan P2 ada proses lain yang datang di mili detik ketiga proses lain yang datang adalah P3 P3 datang membawa 5 kemudian dibandingkan di antara 8 dan 5 siapa yang lebih kecil yang lebih kecil adalah 5 P3 lebih kecil dari P2 atau waktu yang dibawa P3 ternyata lebih kecil dari P2 sesuai dengan konsep ini mengambil jalur terpendek tetapi adanya intrap diberikan kesempatan untuk proses lain melakukan intrap nah ini ada intrap dari proses P3 dan waktunya dilihat ternyata P3 lebih kecil dan dimulai detik ketiga P3 P3 dieksekusi P3 dieksekusi tetapi P2 belum selesai karena berjalan satu kali mili detik maka sisa P2 tinggal 7 mili detik kemudian dimilih detik keempat disini 4 tidak ada proses yang mengantri atau tidak ada proses yang berjalan kemudian CPO waktu CPO terus berjalan dimilih detik kelima ternyata ada P5 P5 membawa 3 mili detik P5 membawa 3 mili detik dilakukan perbandingan dengan P3 yang sebelumnya P3 sedang berjalan apakah 3 lebih kecil dari 5 ternyata benar 3 lebih kecil dari 5 maka 3 yang bawaan dari P4 ternyata P4 lebih kecil dari P3 akan dieksekusi lebih dahulu maka P4 disini berjalan ini berjalan dari dari 3 ke 5 ini masih ada sisa 3 mili detik berikutnya di mili detik ke 6 tidak ada 7 juga tidak ada 8 ini selesai mili detik ke 8 ini P4 terminit tetapi di mili detik ke 9 ada proses lain yang datang proses lain yang datang itu adalah P5 P5 dieksekusi mili detik ke 9 P5 dieksekusi membawa 2 karena 2 lebih kecil dari lebih kecil dari 3 maka 2 ditambahkan 9 10 11 P5 terminit di mili detik ke 11 kemudian kemudian tinggal 2 ada tinggal 3 proses yang belum dieksekusi yaitu P3 P2 dan P1 ini udah terminit P4 terminit kemudian akan dilakukan pengecekan algoritmanya akan mengecek kembali siapa yang lebih kecil diantara 3 proses yang ada ternyata P3 lebih kecil maka P3 didahulukan P3 dieksekusi maka di mili detik ke 14 P3 terminit kemudian P2 dieksekusi ternyata sisa dari P2 lebih kecil dari sisa P1 14 ditambah 7 21 P1 terminit di mili detik ke 21 dan yang terakhir 10 berarti 31 21 ditambah 10 31 P1 terminit di mili detik ke 31 ini P2 jadi rata-rata waktu tunggu atau average waiting time untuk masing-masing proses adalah ini rata-rata waktu tunggu waktu tunggu average waiting time adalah awt-nya sama dengan untuk masing-masing proses P1 ini tadi P1 yang terakhir bukan P2 merahankan P1 maka P1 ini adalah 2 bermulanya kembali P1 21 dikurang terminit sementara P1 dikurang 2 P2 P2 bermula kembali P2 14 dikurang terminit sementara P2 3 P3 sama dengan bermula kembali P3 11 dikurang terminit sementara P3 yaitu 5 P4 P4 itu adalah terminit P4 di mili detik ke-9 karena P4 tadi ada sisa 3 5 6 7 8 maka P4 5 dikurang 5 5 dikurang 5 dan P5 adalah 9 dikurang 9 sama dengan ini 19 ini 11 11 kurang 5 itu 9 6 11 kurang 5 0 0 jadi total keseluruhannya adalah AWT ini masing-masing proses dan total keseluruhan AWT yaitu 19 ditambah 11 ditambah 6 ditambah 0 ditambah 0 yaitu 19 20 36 36 dibagi banyaknya proses bagi 5 7 kali 5 35 sisa 1 2 7 2 7 2 mililitik jadi rata-rata waktu tunggu untuk masing-masing proses P1 P2 P3 P4 dan P5 menunggu untuk dieksekusi adalah 7 2 mililitik atau milisekan demikianlah solusi atau penyelesaian masalah dari algoritma penjadwal SGF preemptive Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh